Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Kita sudah sampai pada pembelajaran 6 Halaman 59 Untuk pembahasan yang lain ada disini Wah playlistnya mana ini Nah ini dia Playlistnya, link dari playlist ini Ada di kolom deskripsi ya Bisa di cek ini mulai dari tema 1 Sampai habis nanti ya Berlanjut terus Oke Ayo kita melanjutkan berlatih Gerakan langkah dalam senam irama Tubuh yang bugar Akan membantu konsentrasi ketika belajar Jangan menyerah Bila kamu belum menguasai gerakannya Teruslah berlatih Apakah kamu masih ingat Cara melakukan gerakan langkah dalam senam irama Tuliskan dalam Diskusikan Dan pergerakan Peragakan secara berpasangan Cara melakukan langkah biasa Langkah rapat Dan langkah keseimbangan Tulislah hasil diskusimu Ini Nanti hasil diskusi ini Kalian harus diskusi sama temannya Ada ditaruh disini Ya Langkah-langkahnya ada di Halaman sebelumnya Ya Jadi Coba dicari di halaman sebelumnya Untuk ini kalian isi sendiri ya Jadi Pak Ali langsung skip saja Setelah berdiskusi Perhatikan arahan dan peragaan dari gurumu Praktikan gerakan langkah dalam senam irama bersama Pada intinya Senam irama itu langkah kita mengikuti musik Pada intinya Ya Kamu telah melakukan wawancara Dengan pemilik usaha kecil Yang berada di sekitarmu Pasti kamu sudah mempersikap diri Untuk mempresentasikannya Ya Kamu telah melakukan wawancara Dengan Kepada Pemilik usaha kecil Yang ada di sekitarmu Misalnya apa Biasanya Kalau malam itu ada Penjual ya Penjual nasi goreng Atau penjual Tautek Sambil beli bisa sambil wawancara Atau Keluar rumah Di pertukuhan gitu Bisa ini ada penjual kacang Ya itu bisa Ya Pengusaha pengusaha Atau Pemilik toko sendiri Kelomtong bisa Kamu akan mempersentasikan Dalam kelompok Hasil wawancara Yang telah kamu lakukan Bersama pemilik usaha tersebut Menjalankan usahanya Serta sikap-sikap Serta sikap apa saja Yang mereka terapkan Dalam menjalankan usaha Ya Secara umum Untuk menjalankan usaha Yang pertama harus Kerja keras Kerja keras Kemudian Disiplin Ya Disiplin Kalau kita lihat Penjual Bebek goreng Di pinggir jalan Setiap jam 4 sore Pasti sudah Mulai buka Mereka itu disiplin Ya karena mereka Menyediakan Bebek gorengnya Untuk makan sore Kan Atau makan malam Jadi begitu maghrib Ya Sudah pembeli itu berdatangan Jangan karena jam 5 itu Sudah mulai berdatangan Jadi jam 4 itu Sudah mulai buka Ya Jadi Rame-ramenya itu mulai jam 5 sampai jam 8 malam Setelah itu Mulai sepi Sebelum jam 5 orang belum nyari makan untuk malam Ya belum mencari makan malam Jadi harus disiplin waktu Kalau tidak disiplin nanti Ya pembelinya lari ke tempat lain Ya Kerja keras Disiplin Ulek Ya Ulek Tekun Ya ini adalah Karakter-karakter yang harus dimiliki Kalau kita Ingin menjalankan usaha Kerja keras Disiplin Ulek Tekun Ya Setelah itu kamu juga akan menyampaikan sikapmu Dalam menghargai keberagaman kegiatan ekonomi Yang ada di sekitarmu Bagaimana Kalian bisa menghargai pekerjaan mereka Ya Kalian mungkin bisa merasakan sendiri Pak Ali juga sebagai warga Surabaya Misalnya lebaran Ya Dulu sebelum covid ya Begitu lebaran tiba Nyari makan itu susah Ya Karena apa? Karena para penjualnya banyak yang pulang kampung Nah Artinya apa? Keberadaan mereka Berwirausaha di sekitar kita itu sangat Membantu kita untuk bisa hidup lebih nyaman Ya kan? Atau kalian yang punya pembantu rumah tangga Ya begitu libur Libur Lebaran biasanya ya Pembantu pulang ke rumah Kalian harus merisikkan rumah sendiri Harus Nyuci baju sendiri Banyak hal yang harus dilakukan sendiri itu Kita baru merasakan ya Keadilan bibik di rumah itu sangat membantu Oke Ketika temanmu sedang melakukan presentasi Kamu dapat membuat catatan tentang informasi yang penting yang kamu peroleh dari presentasi tersebut Ya kamu dapat mengajukan pertanyaan kepada teman yang sedang melakukan presentasi Ya Jadi pada intinya keberadaan para usahawan itu sangat kita butuhkan Kamu telah memahami dan mempraktikan cara mengisi berbagai formulir di pertemuan sebelumnya Sekarang kamu akan mempraktikan membuat sebuah formulir sekarang Untuk kegiatan sekolahmu serta petunjuk pengisinya Ya Kamu akan mempraktikan menulis formulir berserta petunjuk pengisian sebelum melakukan tugas tersebut Diskusikan kembali dalam kelompok tentang apa saja yang perlu diperhatikan ketika menulis formulir Ya Yang pertama tentu saja tujuan dari formulir itu apa Tujuan formulir Nah tujuan formulir ini akan menentukan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dimunculkan dalam formulir Ya Apa yang diperhatikan dalam menulis formulir ya Ini mengisi apa membuat ini Diskusikan kembali pada kelompok perlu diperhatikan ketika menulis ya Kalau ini kita membuat formulir ya tujuan formulir itu apa Ya Terus kemudian Data diri apa yang perlu dimasukkan ya Data diri Dan tanda tangan tentu saja Tanda tangan sebagai legalitas Kita lihat ini menulis ini menulis formulirnya apa mengisi ya Jadi ini beda membuat sama mengisi Ya tapi Tiga hal tadi tujuan Data-data yang dibutuhkan sama Tanda tangan itu pasti dibutuhkan Sekarang ini buatlah formulir dan petunjuk pengisian untuk kegiatan berikut Kamu bisa memilih satu Pendaftaran lomba sepak bola antarkelas Nah kalau antarkelas ya Pendaftaran menjadi anggota klub pencinta alam dan pendaftaran masuk ekstra kulikuler Presentasikan formulir serta petunjuk Nah ini sudah kita merujuk saja yang dicontohkan di buku Pendaftaran cedah cermat Nah kalau ini tingkat kelas kita gak perlu nama sekolah alamat sekolah gak perlu Ya tidak perlu sampai sedetail itu Ya jenis lomba Atau disini cukup gini aja Formula pendaftaran kegiatan ekstra kulikuler nama lengkap umur kelas Nomor indosiswa Ya jenis ekstra kulikuler yang akan diikuti ini cocok ini Ya sesuai dengan ini Jadi kita bisa ada identitas, jenis kegiatan, dan tangan-tangan Pada intinya seperti itu Oke Sekarang buatlah formulir Untuk membuat formulir ini Formulir apa ini? Pendaftaran lomba sepak bola antarkelas misalnya Formulir Pendaftaran Lomba Antarkelas Ya Jadi data-data yang diperlukan pasti nama Namanya siapa? Data identitas ya Kita diberi judul identitas seperti ini ya Disini ada identitas diri Seperti itu Satu Identitas diri Ya Beri siapa? Nama Kalau ini antarkelas ya Pendaftaran antarkelas Ya cukup Nama Kelas Ya Umur pun kadang-kadang tidak perlu Ya Kelas berapa Terus mungkin nomor absen malah justru perlu ya Kelas berapa Nomor absen Atau nomor induk Nah ini penting Ya biar tahu siapa sih Siapa tahu namanya sama ya Nomor induk Atau disini ditulis apa ini Nomor induk siswa Nis gitu ya Nomor induk siswa Ya Usahakan ini rata ya Kalau disini Jadi Ini dibatalkan saja ya Disini Kalau bisa rata Nomor induk siswa Nah Kemudian Karena ini adalah Pendaftaran lomba Ya Nanti Lomba ini Lomba Sepak bola ya Terus kemudian Nama Kelas Terus Peserta ya Pesertanya siapa saja Nama Grup kelas Tim sepak bola Nama tim sepak bola Tim sepak bola Nah disini Tim apa namanya ya Biar tidak tertukar Dengan tim lain Atau Kalau Satu kelas Satu tim itu Tidak perlu Itu kalau Satu kelas Mungkin ada dua tim Diberi Tapi sepak bola Sebelas anak ya Tidak mungkin Mengeluarkan dua tim ya Kemungkinan ya Ini aja Nama Kelas Nomor induk siswa Ya Kemudian Kalau ini spesifik Sepak bola Tidak perlu Jenis Saturan Langsung Tanda tangan Ya Jadi Tanda tangan Jadi nama Kelas Nomor induk siswa Itu saja Ya jelas ini Formulirnya Singkat saja ya Oke Apa yang perlu Apa yang kamu pelajari Pada kegiatan hari ini Ya Selain nomor induk Mungkin nomor HP ya Yang bisa dihubungi Nomor HP Ya Nomor HP Yang bisa dihubungi Karena Kalau Mencari Biar mudah Itu kalau di sekolah Diizinkan pakai HP juga Apa yang Kamu pelajari Dari kegiatan hari ini Kita Tidak banyak ya Yang dipelajari hari ini Kita Review saja Ya Jadi kita belajar Tentang Senam Ini kalian isi sendiri Terus Kita Apa Review tentang Apa yang Hasil wawancara Ya itu yang Kita pelajari Disini Tidak banyak memang Oke Rencanamu Untuk Apa yang belum dipahami Kalian isi sendiri Apa rencanamu Untuk membuatmu Lebih paham Itu saja Kita bisa menggali Informasi dari Berbagai sumber Apa manfaat dari Pembelajaran dari Uni Untuk kehidupan Musariari Ya Di bab ini Sebenarnya Lebih banyak presentasi ya Melatih Kemampuan Untuk Berbicara Di depan umum Oke Ceritakan kepada orang tuamu Mengenai presentasi Tentang usaha kecil Yang kamu lakukan Di sekolah hari ini Mintalah orang tuamu Memberikan komentar Ya Berani memawancara Orang itu juga Suatu hal Tersendiri Yang perlu kita Pelajari Baik Tidak panjang Ya Di Video ini Kita nanti Akan masuk Di subtema 2 Usaha di sekitarku Oke Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati